Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang hari Rabu sore kita bikin video ini selesai asar dan Alhamdulillah kita masih ada di farm Galaxy Ko Indonesia keadaan sekarang masih kosong kosong mah enggak tapi kan baru dinaikin yang pojok sana tuh 2000 ekor baru naik ke botol sisanya belum pada naik karena belum kita siapin nah di belakang kita ini yang kolam yang belakang ini sama yang disini nih ini burayak semua full jadi masih burayak kalau yang di bag sini atas ini juga masih burayak eh bukan burayak masih proses mutasi warna dari beskel ke selo dan selo ke notol jadi masih proses mutasi jadi kalau yang siap jual ataupun yang indukan ada di belakang kita gue mau bikin video 3 tips ya 3 aja 3 tips kalau kalian pengen mulai usaha di ikan cupang atau kalau gue kasih tau ya sekarang udah mulai banyak banget orang-orang yang mulai lagi usaha di ikan cupang mau itu jadi seller atau jadi breeder pokoknya udah mulai banyak kenapa gue bisa ngomong kayak gini karena orang-orang yang dulunya pensiun atau tingkat tingkat permintaan di jenis koi di galaksi koi Indonesia itu meningkat drastis ya jadi dari situ gue ambil kesimpulan banyak orang yang ambil untuk buat indukan atau breeding nah ketika banyak yang breed gue akan bagi tips buat kalian ya tips memulai untuk terjun di ikan cupang mau kalian mau jadi usaha atau hobi tapi saran gue kalau misalnya emang bener-bener hobi ya bener-bener hobi hobinya itu harus jelas ketika nanti panen lo gak rungsing atau gak rungkat jadi hobinya itu bukan sekedar lo eksperimen misalnya mau crossing nah itu terserah anakannya mau jadi kayak gimana amburan dulu atau enggak itu terserah karena kan itu kepuasan sendiri beda kalau misalnya kalian hobi berternak ikan cupang tapi kalian pengen hasilnya itu sesuai dengan apa yang kalian harapkan atau bisa kemungkinan besar bisa dijual lagi dapat duit lah berarti itu bukan cuma hobi doang tapi disitu ada unsur untuk usaha nah gue akan tiga tips buat kalian yang baru mulai di usaha ikan cupang nah yang pertama kalau kalian baru mau memulai ya atau bisa dibilang mau terjun di ikan cupang mau jadi breeder mau jadi seller mau jadi penjual aksesoris cupang ataupun yang lain tiga tips ini gue akan kasih tau buat kalian ya yang pertama itu kalian harus apa kita harus memulai dulu dari langkah awal mau jadi breeder atau mau jadi seller faktornya itu penting banget kalau kalian mau jadi seller atau breeder dua-duanya mau jadi seller atau breeder kalian harus bisa benar-benar fokus yang pertama itu main di kualitas itu intinya satu jadi tips yang pertama kalian harus main di kualitas jangan kuantitas sering gue bilang jangan main kuantitas kuantitas nanti belakangan ketika kualitas kalian udah pegang kalian main kuantitas biar apa biar kualitas kalian itu bisa diperbanyak dan bisa mendapatkan hasil lebih dan juga bisa menghandle kebutuhan kalian misalnya kebutuhan kalian banyak permintaannya berarti kekuantitas kalian harus diperbanyak tapi kualitasnya diutamakan jadi yang pertama kualitas itu wajib ya jangan sampai kejar kekuantitas nah segini banyaknya ikan yang kita breeding ini di kapasitas ini ada 500 ekor lebih sampai 600 ekor ini juga sama burayak 500 ekor sampai 600 ekor ini juga sama ada sekitar 500 ekoran sampai 600 ekor yang kita cetak ini benar-benar kita perhatikan kualitasnya jadi gak ada yang kuantitas asal nyetak gak ada yang kayak gitu jadi full kualitas semua jadi ketika nanti hasilnya panen sesuai dengan apa yang kita harapkan contohnya ini yang kita harapkan sesuai alhamdulillah jenisnya yang kita naikin HM sama barongsai nah tips yang pertama kalian harus benar-benar perhatikan kualitas mau jadi seller kalian perhatikan kualitas untuk kalian jual karena banyak banget buyer sekarang yang mintanya kualitas bukan kuantitas jadi ketika kalian jadi seller kalian bisa mendapatkan nilai plus ketika kalian fokus di usaha ikan cupang dengan penjualan kualitas semua nah kalau misalnya mau jadi breeder kualitas indukan harus diperhatikan ya kualitas indukan itu mempengaruhi anakan ini anakan yang kita breeding ada 2000 ekor yang baru kita naikin sisanya masih banyak banget nah yang di bak sana atas ini masih proses mutasi mungkin ada 1000 ekor lebih yang akan kita botolin lagi jadi kalau kita nyata kualitas atau kalian mau jadi breeder pokoknya mau jadi seller atau breeder tips yang pertama pastikan kualitas kalian mainkan ya jadi ketika hasil panennya sesuai kalian bisa mendapatkan nilai lebih nah ini anakan-anakan yang baru kita naikin walaupun ini masih 2 apa masih 2 bulan setengah ya tapi ini udah kelihatan banget progressnya ini baru kita naikin di tanggal 10 bulan ini bulan Juli 10 bulan Juli sekarang udah tanggal 20an artinya ini baru 10 harian lebih 10 harian lebih lewat dikit lah gue gak tau sekarang tanggal berapa gue juga lupa yang pasti gue taunya hari Rabu jadi dinaikin tanggal 10 sekarang udah warnanya juga udah mulai naik lagi warnanya cepat jadi ketika kalian fokus di usaha ikan cupang mau jadi breeder atau seller kualitas nomor 1 gak boleh kuantitas jadi kalau kualitas kalian udah udah kalian pegang kalian udah main kualitas fokus nah kuantitas kalian perbanyak jadi ketika kalian jadi breeder nge-breednya yang banyak 30 pasang 50 pasang tapi kualitas semua jangan kuantitas jadi ketika hasilnya sesuai kalian bisa mendapatkan nilai lebih di anakannya nilai lebih itu kalian bisa mendapatkan hasil jual yang sesuai dengan yang kalian harapkan atau bisa dibilang profitnya lebih tinggi lebih besar jadi seperti itu nah tips yang kedua yang pertama tadi jangan fokus kuantitas tapi kualitas mau jadi seller atau mau jadi breeder patokannya kualitas intinya itu yang kedua tentuin jenis yang kalian mainkan mau jadi seller atau mau jadi breeder gue kasih tips ya ketika kalian memutuskan untuk jadi seller kunci yang pertama kalian harus mendapatkan brand image atau produk yang kalian unggulkan atau bisa dibilang kalian harus mendapatkan brand image kalian itu ketika orang pengen beli jenis cupang jenis cupang kan banyak ada koi ada fancy ada FCCP ada mustargas ada fancy ada hillboy segala macam banyak banget nah kalian pilih salah satu atau dua diantara itu untuk kalian fokusin menjadi seller ketika kalian pengen fokusin di seller jadi ketika orang pengen cari jenis A nah dia akan terpaku kepada kalian yang fokus di jenis A atau kalian udah punya brand sendiri jadi sama seperti gue gue fokus di usai ikan cupang dari 2015 sampai ke 2018 gue fokus di koi dari 2018 gue udah bisa mendapatkan brand image Galaxy Koi Indonesia artinya Galaxy Koi Indonesia itu gue proses 3 tahun untuk bisa mendapatkan brand image nya jadi gak mudah atau bisa dibilang gak gampang gak bentar 3 tahun dari 2015 gue fokus di usaha cupang sampai ke 2018 pertengahan itu pun gue baru bisa mendapatkan hasil untuk brand image Galaxy Koi Indonesia kenapa gue bisa bilang baru mendapatkan hasil di 2018 karena ketika 2018 gue fokus di instagram bukan di facebook gue beralih dari facebook ke instagram orang-orang yang beli koi di gue mereka kenalnya itu bukan A Amukni tapi Galaxy Koi Indonesia dari facebook dari facebook pindah ke IG mereka udah kenal duluan jadi disitulah gue bisa mendapatkan nilai plus yaitu brand image nya udah kebentuk nah disitu gue tinggal fokus kualitasnya sampai sekarang Alhamdulillah udah berjalan dari 2015 sampai ke 2024 9 tahun kurang lebih Galaxy Koi Indonesia udah ada di usaha ikan cupang jadi kalau kalian pengen fokus di usaha ikan cupang yang kedua kalau mau jadi seller kalian harus bisa mendapatkan brand image nya tentunya kualitasnya gue perhatikan nah yang ketiga apa yang ketiga kalau misalnya kalian pengen terjun di ikan cupang pokoknya kalian harus mau dan mau belajar belajar itu bukan cuman di sekolah bukan kalau kalian fokus di usaha ikan cupang mau jadi seller ketika kalian jadi seller kalian perhatikan yang pertama itu marketing kalian karena itu bisa membantu penjualan kalian gue gak bisa pungkiri gue juga sama belajar marketing gak langsung ke orang gue belajar ototohidak jadi gue lihat langsung aja orang-orang yang sukses di usaha tertentu gue tiru gue amati intinya gue amati terlebih dahulu ketika gue amati gimana cara dia melakukan penjualannya terus gimana cara marketingnya dia segala macam gimana cara dia membuat konten tapi disitu dimasukkan soft sellingnya terus gimana caranya dia penyampaiannya gimana cara dia menyampaikan produknya itu biar keterima di konsumen dan konsumen itu tertarik untuk membeli produk yang dia tonton atau yang dia lihat nah disitu gue langsung amati gimana caranya jadi kita belajar benar-benar otodidak jadi kalian kalau nonton video ini jangan pernah berpuas diri merasa diri kalian itu udah udah hebat lah udah bisa kita juga sama gue juga sama masih terus belajar ya jadi ketika penjualan turun itu gue perbaiki gimana dimana ada letak kesalahannya gue atau produk gue kekurang kualitasnya atau gimana disitu gue terus belajar info untuk bisa lebih baik lagi jadi jangan pernah berpuas diri yang ketiga ya tipsnya jangan pernah berpuas diri mau jadi seller ketika kalian jadi seller kalian harus mau belajar terus-terusan untuk apa untuk meningkatkan perkembangan usaha kalian yaitu profit yang kedua perkembangan usaha kalian bisa lebih melebar lagi usahanya ketika udah fokus jadi seller kalian melebar untuk bisa mendapatkan jalin kerjasama dengan rekanan atau breeder yang lain kalian ajak kerjasama kalian gabung yang penting kerjasama lo harus bener jangan sampai lo seller yang nonton video ini ya lo seller ini gue tegesin ya lo lo yang nonton video ini kalau lo kerjasama sama breeder terus breedernya itu udah panen lo jangan coba-coba nge-breed jenis yang sama jangan ketika lo fokus sama breeder breedernya itu nge-breed jenis yang lo pengen terus ketika breedernya itu panen lo harus konsisten ambil itu jenisnya sesuai dengan kesepakatan awal jadi harganya itu ditentuin di awal bukan ketika panen tapi harganya tentuin di awal jadi ketika panen udah ketentuin harganya terus pengambilannya itu partayan atau sortiran atau gimana itu udah ditentuin di awal jadi bukan ketika panen jadi ketika panen kalian baru ngomong itu akan rungkat atau akan aja ada masalah jadi banyak masalah terjadi itu karena gak ada omongan di awal jadi harus ada omongan di awal kalau kalian rekanan sama breeder ya karena kenapa karena banyak banget yang nyampein ke gue rungkat breeder kerjasama sama seller pas udah panen ikannya gak diambil karena gak ada omongan di awalnya jadi cuma di akhir aja jadi gue sampein buat kalian yang pengen rekanan sama breeder harus ada omongan di awal intinya seperti itu biar gak ada problem ke depannya seperti itu jadi saling terbuka sama-sama enak dan juga jalin kerjasamanya itu lancar sampai ke depannya berkah intinya seperti itu jadi buat kalian ataupun yang nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe kalau ada manfaatnya kalian ambil kalau ada buruknya ya jangan saya ambil berarti gue salah pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena gue pribadi manusia yang banyak dosanya yang manusia banyak enaknya jadi sekian dulu video ketika kali ini jangan lupa like, komen, subscribe assalamualaikum jangan lupa follow IG terbaru kita ini ya promo disini promo disini harganya gue kill gue kasih support spesial akun baru yang kemarin ke BNP maaf ya oke selamat menikmati